Kita ke berita selanjutnya, Tribuners Hakim Ponis Pelaku Pembunuhan Pajrul Seknun di Tiel Maluku Tengah 20 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon memponis hukuman penjara selama 20 tahun terhadap Asrul Palevi Nahumaruri alias Palevi. Terdakwa kasus pembunuhan dan penganiayaan berencana atas korban Pajrul Seknun ponis dijatuhkan dalam persidangan yang dipimpin Marta Maitimu selaku Hakim Ketua. Didampingi dua Hakim Anggota lainnya yaitu lebih ringan dari tuntutannya. Jaksa penuntut umum yaitu hukuman mati. Majelis Hakim menyatakan terdakwa Asrul Palevi Nahumaruri alias Palevi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang mengakibatkan matinya korban Pajrul Rahman Seknun. Serta penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Arafid Henna Muli. Sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dan pasal 35 ayat 2 KUHP dalam dakwaan ke-1 dan dakwaan ke-3 penuntut umum. Usai mendengarkan ponis Hakim Tedakwa Asrul Palevi Nahumaruri yang didampingi kuasa hukum Alfredo Tupari CS dan juga JPU Donald Retop menyatakan pikir-pikir. Diketahui Tribunal Palevi Nahumaruri pembunuh Pajrul Seknun 21 tahun merupakan residivis kasus pembunuhan yang belum lama keluar dari penjara. Terdakwa pernah diponis 8 tahun dan di pembinaan selama 3 tahun pengawasan. Jangan lalu Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.